Intro Unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk melakukan mediasi secara tertutup di ruang unit PPA guna mencari jalan terbaik terkait hak asu bayi yang beberapa hari ini menjadi perkara hingga dilaporkan kema Polres Nganjuk. Dari mediasi tersebut akhirnya Alek, pengasuh bayi, dengan sukarela menyerahkan bayi yang diasuh kepada Reza, ibu yang melahirkannya. Melalui kuasa hukumnya, Asmi Jan mengatakan pihaknya dengan sukarela menyerahkan bayi tersebut kepada ibunya. Dari awal pihaknya tulus merawat anak tersebut. Karena ibu bayi menghendaki ingin merawat, maka pihaknya menyerahkan perawatan kepada ibunya. Jadi intinya perkara ini sudah dimediasi secara kekeluargaan. Dari pihak pelapor maupun terlapor sudah bisa menerima dengan baik. Akhirnya terjadi kesepakatan, anak yang dirawat oleh ibu angkat maupun ibu angkat sudah diserahkan kepada ibu kandungnya melalui kuasa hukumnya ibu prakti sama Pak Naji. Yang menjadi alasan kewajian Bapak menyerahkannya apa Pak? Karena memang kita dari awal niatnya memang tulus merawat, karena ibunya juga menginginkan kembali. Dia juga secara ikhlas juga tidak keberatan untuk diminta kembali. Tidak ada. Jadi kita memang tulus membantu, kita tidak ada. Tidak serah terima uang, tidak ada. Karena di sini memang kita sudah kesepakatan, di dalam Perkap Kapolri kan juga ada namanya Restorati Jastis. Nah ini memang di prioritaskan, akhirnya tadi juga terjadi kesepakatan. Kesepakatan dalam arti untuk perkara hukumnya, kita sepakat untuk tidak dipindahkan. Karena 12 sepakat. Terima kasih Pak. Sementara Edi Suprapti, kuasa hukum Reza, mengucapkan terima kasih kepada keluarga Alek yang sukarela menyerahkan kembali anak yang diasuh kepada kliennya. Pihak ibu korban sudah membuat pernyataan bahwa atas laporan yang disampaikan itu dicampur. Dan ia menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Karena dia yang diharapkan dari klien kami itu hanya kembalinya berhenti. Dan yang perlu saya tambahkan juga uang yang dikatakan tadi 4 juta itu benar. Karena si mbahnya bayi itu menerima uang sebagai ganti perawatan periksa ibunya itu 4 juta sebenarnya sudah dikembalikan. Tidak ada lain selain itu. Jadi selama sekian hari dirawat oleh pihak pengasuh itu semuanya free nol. Tidak ada pengambil. Jadi kita selaku kuasa dari pihak terpelapor menyampaikan terima kasih sebanyak-banyak kepada keluarga dari ibu pengasuh dan bapak pengasuh juga kepada penasihatnya yaitu bapak Asun Jan. Kita berterima kasih sekali atas kembalinya bayi itu. Banyak yang memotivasi ibu Reza minta kembali lagi itu apa itu? Beliau ingat terus dengan bayinya. Tidak bisa tidur kalau mau. Itu nalur ibu. Jadi dia tidak bisa tidur kalau mau. Secara terpisah kasat reskrim Polres Nganjuk AKP Fatah Meilana membenarkan adanya mediasi yang dilakukan. Pelaporan dan terlapor hasilnya terlapor menyerahkan bayi yang diasuh kepada pelapor. Wawancara AKP Fatah. Dan kini pihaknya masih mendalami kasus ini apabila ada tindakan melawan hukum. Ya disini tentunya kami dalami dulu dari dua belah pihak. Siapa-siapa yang berkaitan dengan pemindah tangan anak dari pelapor ini, bayi ini. Dan bila kami dapati ada pelanggaran pidana akan kami tindakan lanjutin disini. Dan yang jelas kami dalami dulu dari dua belah pihak ini. Kalau untuk ini Dan, untuk nanti hak asuh anaknya sendiri akan dikembalikan pada orang tuanya. Ya yang jelas. Sikap dari Polres sendiri kan dalam mengawasi bayi tersebut kan. Ya yang jelas pada saat ini sudah kita kembalikan ke pihak orang tua atau ibu dari ibu kandung dari bayi ini. Dan tentunya nindak lanjuti dari ini kami juga akan menggandeng dari WCC dan dina sosial untuk memonitor perkembangan dan perawatan anak tersebut. Dan tentunya dari peningkatan hukum akan kami terus dalam sejauh mana peran-perannya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih.